Baiklah, selamat datang kembali lagi di channel Ghosty Data Hari ini kita akan bermain Attack of the 10-2 Final Battle lagi Hari ini saya hanya ingin menunjukkan bagaimana untuk mendapatkan lebih banyak material ketika anda selesai misi Jangan lupa, anda harus pergi ke Teri Teri Rukoveli Dan kemudian anda harus menunjukkan Kids dan Berthold Jadi anda bisa menunjukkan squad dengan Berthold dan Kids di squad anda Baiklah, bagaimana untuk mendapatkan Kids? Untuk mendapatkan Kids, hanya untuk menunjukkan Base Anda Dan hanya untuk menunjukkan War Room Jadi hanya datang ke sini Di sini, di War Room Hanya bercakap dengan wanita ini Dan kemudian menunjukkan Base Yang adalah War Room Menunjukkan sampai level 5 Dan kemudian anda pergi ke sini Dan melakukan Distress Call Dan melakukan Distress Call Yang adalah Recruit Volunteers Yang akan diunjukkan Jika anda menunjukkan War Room Dan menunjukkan Base War Room Sehingga level 5 Anda akan diunjukkan ini Dan kemudian anda terus melakukan Recruit Volunteers Sehingga anda mendapatkan Kids Oke? Setelah anda mendapatkan Kids Di squad Anda dapat meletakannya di squad Seperti ini Jadi Khusus saya Dan saya meletakkan Kids di squad saya Dan saya meletakkan Berthold Di squad saya Berthold dapat diunjukkan di mission Jadi ketika anda melakukan mission di Territory Coffee Mode Dia akan menunjukkan Randomly Jadi Ketika dia menunjukkan Anda selesai mission Sampai anda mendapatkan Berthold Oke? Dan kemudian skill yang kami mendapatkan Ini Ini Jika anda menunjukkan Kids Dengan Berthold Dengan Berthold ya Dengan Berthold Di level 3 Anda akan mendapatkan Free Skill Elimination Bounty Apa maksudnya Free Skill? Free Skill To menunjukkan Skill Geliber Anak you will get elimination bounty ok that skill it's really useful for you because that elimination bounty will give you 20 plus 20 of the materials that you will get after finish the mission if you kill 10 Titan first before you do the missions ok I will show you how to how it works and especially I will change again my character to be the one that I want this one okay of course I will use the firearms for now skills let it be remember yeah you have to equip the skills elimination bounty so the skill will work okay let's go to the plaza and to this man it's really easy just kill just kill 10 Titans before you finish the mission and you will get the results which is plus 20 for the materials you will get after finish the mission okay let's start here okay so it will be show up like that so when you see the map you will see the map like that you will see Eren and Kate Young over there and sometimes it will be Bertolt if you if your is not in fight yet so when Bertolt show up like that do that mission finish all the green mission and Bertolt will show up finish the mission and you will get Bertolt okay so for now I just want to show you how it works the elimination bounty skills just go to the mission and kill 10 Titan at least yeah 10 Titans finish the mission and you will get the materials it's very easy so even for me I will finish the territory cover mode first before do the story mode or Inferno mode yeah because you have to get the skills this is one of the crucial skills that you need to get okay let's go this is it this one it's no need to be S rank or SS rank just kill 10 but if you'd like the reward of S rank of course you need to finish it in S rank or SS rank right for now I will show you in the SS rank reward what will I get okay this one so you have to finish the green mission so you will unlock the Dire Elimination and you have to finish the green mission so you will unlock the Dire Elimination and you will after finish the Dire Elimination and you will get the SS rank of course after finish the Dire Elimination and you will get the SS rank of course this one yeah I will change this one over here okay like that OK finish you finish the Dire Elimination you finish it the Dire Elimination Anda selesai, dan Anda akan melihat berapa banyak reward yang saya akan mendapatkan itu benar-benar gila, benar-benar baik untuk mendapatkan dulu jadi apabila materi Anda sudah 999, itu akan di otomatis terjual dan Anda akan mendapatkan lebih banyak regimen pun, tentu saja itu benar-benar membantu, oke develop, Anda lihat, sebenarnya Anda akan mendapatkan sekitar 3 dari Scarlet Drop untuk reward S-S rank, tetapi karena Anda menggunakan skill Elimination Bounty Anda akan mendapatkan 40, jadi 20 untuk S-Rank, lagi 20 untuk S-S rank dan yang ini adalah 3, tapi sekarang karena saya menggunakan skill Elimination Bounty skill itu akan mendapatkan 23, jadi itu saja yang Anda perlu tahu, ingat untuk menggunakan skill Elimination Bounty sebelum Anda melakukan setiap misi jadi Anda akan mendapatkan maksimum reward, oke sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye